Ini kalau memang daerah Gung Kelapa itu memang sebagian masih dipakai orang dulu. Memang kalau Bapak ini asli dari Banjarmasin. Kalau Banjar disini makam lah yang adanya apa, yang utuh dengan adanya. Suku Banjar atau orang Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Populasi suku Banjar dengan jumlah besar juga dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara. Karena migrasi orang Banjar pada abad ke-19 ke Kepulauan Melayu. Di Sumatera Utara sendiri, suku Banjar dapat dijumpai di daerah langkat. Untuk sampai di perkampungan yang banyak dihuni oleh suku Banjar, kita harus masuk lebih dalam lagi, di Kecamatan Secanggang. Salah satunya di Kota Lama Dua. Disini kami bertemu dengan Pak Ismail, seorang keturunan Banjar yang lahir di Sumatera. Memang kalau ceritanya masalah Banjar Kalimantan ini, memang kita pun yang mengikut dari sejarah orang tua kita dulu kan gitu. Kita pun lahirnya juga di Sumatera ini. Tapi kalau bapak kita ya asli dari Banjar Masin. Jadi merantuh kemarin lah. Jadi ya boleh kenal. Ada jodoh pertemuan sama mamak kita kan di Sumatera. Ini mamak kita pun juga dari Kedemantan juga sama-sama merantuh ini sebetulnya. Berjumpa lah di Sumatera. Lalu ada jodoh pernikahan lah. Itulah ada kami sekarang ya turun menurun kami ini kan. Saya pun Kalimantan ya istri kita pun orang kita Jawa juga sekarang kan. Itu aja ya. Jadi itulah turun menurun kami. Kadang suku bersuku itu sudah ada jodoh pernikahan. Jadi rasanakan itu secara zaman. Jodoh pernikahan dari Kalimantan tuh bukan segini. Alah, apaan abahkah tadi kita mengurahkan ikan. Kita tunggu di sini Pak Gawai. Kita tunggu di sini Pak Gawai. Kita tunggu di sini Pak Gawai. Misalnya ya mungkin kaki-kaki teruduk kami yang dari Kalimantan kemarin. Ya Nika di sini lah menentang hidupnya. Jadi ya kami ini lah ke cucu-cucu ke bawahnya lah. Cucu-cucunya udah ya. Pernah diceritanya dulu kerja apa ke sini? Zaman pejajahan lah mungkin. Ya kan pejajah kan banyak yang dikirim ke sana kirim kembali. Tapi ini satu kampung banyak orang. Banjar, mayoritas kerja. Kalau Banjar itu. Kalimantan. Kalimantan ya bu. Kalimantan Selatan. Banjar Masin itu ya atau tidak? Jadi dulunya ke sini kerja kah atau ada transmigrasi atau gimana? Ya Bapak dulu memang dia memang khusus ke Sumatera nih lah. Ingin tahu ke Sumatera nih dulu dia. Betulnya ya merantui. Jadi katakan merantui ya juga ke Sumatera nih. Biar tahu Sumatera. Kelama-kelamaan bekerja lah beliau itu kan. Di bidang yang penting halal. Betani ya bekerja. Kalau kita ingat saat itu orang tua kita dulu kemari memang susah memang kerja. Bekerja jadi buruh. Sampai-sampai nelayan dijalani kan. Habis cerita potong kayu pun sampai juga kan. Begitulah penghidupan orang tua kita dulu. Untuk itu yang beri nafkah kepada kami dulu kan. Sampailah kadang-kadang keturunan itu sampai sekarang mengikut juga kan. Bekerja jadi buruh kan. Ya kalau memang betani, betani gitu aja. Bahkan di kota Stabat, dibangun rumah adat banjar. Sebagai tanda bahwa suku banjar juga banyak bermukim di daerah ini. Kalau di sini daerah orang Cita Banjar, Kelimantan itu kalau di sini termasuklah dia kebun kelapa. Budah itu rambung, sungai makan, sungai ular. Khususnya banyak orang Kelimantan di situ. Di situ pun juga banyak juga keluarga kita di situ juga kan. Berkait-kait juga. Kalau adat istiadat banjar itu sekarang kadang-kadang sudah turun-turun kepada cucu-cucunya. Ini anaknya ini agak banyak ikinya enggak dipakai lah. Tapi kalau di daerah kebun kelapa masih ada. Masih ada lagi itu turun-turun dari suku Kelimantan tuh. Apalagi dia mengadakan pesta kan. Itu masih dipakai tuh. Masih dipakai lagi sekarang. Ada juga yang memakai kan gitu. Ya kalau kami ini ya yang wajar-wajar lah kalau memang kami pakai. Kalau enggak memang keturunan nenek-nenek kami dulu ya harus kami pakai. Ada namanya kan. Harus dipakai. Jadi kalau memang daerah kebun kelapa itu memang sebagian masih dipakai orang dulu. Kadang-kadang itu namanya sudah ada pernikahan tuh berarah gitu kan. Ya ada kan pencah silat segalanya gitu kan. Ada dari banjar lah istilahnya kan. Kalau enggak katanya itulah kadang-kadang ada yang menjadi sebab mudarat juga kadang terganggu di dalam peresmian itu kan. Ada yang pisang yang gitu. Malum lah kan. Kurang memang tradisi. Maki-maki berias. Maki-maki berias macam. Oh. Kalau kata orang bajar itu berpapai gitu. Mungkin pernah tahu tentang adat istiadatnya, misal pernikahannya, kayak gitu. Misalnya kayak pernikahan kalau aslinya. Kalau di kemasukan itu sungai pulang lagi. Biasa-biasanya. Ikuti jaman-jaman. Jaman-jaman lagi, iyalah lain-lainnya. Jaman-jaman lagi. Makan kayak ada pakaian adatnya. Ada. Ya masih. Nau pakaian adatnya? Banyak. Ini kan cuju dayak itu apa? Cucu dayak itu apa? Lain-lain. Ini dayak itu kan juga. Dayak beda lagi ya? Beda. Bapak sendiri pernah balik ke Banjarmasin? Alhamdulillah belum pernah ke sana. Karena bapak nggak sempat meninggal di Sumatera nih. Kalau bapak sehari itu memang saya sering mengajak. Ayo pulang kita ke sana. Nengok keluarga sana. Iyalah nanti nanti rumahnya nggak ada rezeki sampai sana. Habis di Sumatera nih lah dia. Memang kalau bapak ini asli dari Banjarmasin. Banjar itu kan banyak kan istilahnya. Provinsi-provinsi. Banjar ini banyak juga. Tahu macam orang suku ini kan. Kemuntai, Kandangan, Kelua itu. Orang-orang pendalam itu kan termasuk orang Kelimantan juga kan. Kalau kami ini termasuk Banjarmasin. Ibu kotanya lah kan. Nah disitulah bapak dulu. Jadi bapak pulang ke Sumatera nih dulu. Sebelum merdeka. Dia ditangkap. Nah ditangkap dibawalah ke Celacap dulu. Sampai ke Celacap. Kira-kira ada dua tiga hari merdeka. Pulang balik kemarin. Itulah dia lulus dalam Petran dulu. Dia kan perjuangan. Bapak perjuangan. Oh, Petran. Petran bapak ya. Kalau di sini. Kadang-kadang orang itu yang punya lahan pertanian ada. Kalau dikatakan memang nelayan banyak juga. Yang tukang-tukang pancing itu kan kadang-kadang itu orang kita Kelimantan juga. Itu paling suka orang itu. Kalau nelayan itu. Ya kalau macam kita ini ya sederhana aja lah. Bekerja juga kan. Bahkan ya kekeluarga kami pun nelayan juga sekarang. Nelayan semua. Yang sampan-sampan itu. Ya sampan-sampan itu. Ya sampan-sampan itu. Cari ikan itu pulang-pulang hari. Bibi ibu Banjar itu. Masuk itu. Dan terus dia masuk ke rambung. Sungai lular. Sungai makan. Itu semua hampir termasuk. Ya kalau anak-anak 60 persen orang Kelimantan turun-menurun memang ada gitu. Terus kalau bahasa ada yang ngerti bahasa Banjar juga nggak? Ini kan nggak. Nggak. Yang aslinya nggak. Banjar apa-apa. Tapi kalau yang bahasarnya sikit-sikit ngerti gitu ya. Ya ini orang-orang mau ngomong Banjar nih. Cuma Banjar Pasar. Ini lobaknya gitu. Lobaknya. Iya. Senang sekali bisa bertemu dan berbincang dengan orang-orang Banjar di Tanah Langkat. Apalagi melihat keberagaman dan kerukunan antar suku. Melayu, Jawa, Banjar dan suku lainnya di sana. Saat orang-orang di kota saling memberangus. Bergelut di atas perbedaan. Dan berebut kekuasaan. Mereka yang di desa terlihat bahagia. Meski hanya mendayung sampan. Tidur di bilik papan. Namun selalu tertawa di bawah atap keberagaman. Terima kasih. Terima kasih.